Hai wop rangkonya nariknya kena guys langsung aja gua aktifkan inspire jangan plitspe lihat wananya ruby nya rata sepsi ada w-n biat demik-demik lanceran nggak masuk gold ke belakang nice banget nice banget looking for sapek sapek wooo mantap GG ya guys ya jadi guys disini gua mau ngejelasin karena masih banyak yang komen Bang build gimana Bang Bang emblem gimana sebenarnya ada cara tersimpel guys kalian tinggal cek ke leaderboard kalian cek siapa top global satu Mia tuh kan top global satu nya itu kan gua nah kalian tinggal tekan tombol yang di sebelah tombol power atau sebelah angka 9.170 nah itu langsung muncul itu guys build dan emblemnya ya tinggal kalian gunakan aja nih kalau nggak percaya tuh emblem dan build yang gua pakai ini ya ini tanpa rekaya saja sambil gua jelasin Bang kok kadang willu ganti-ganti nah gini ini guys yang perlu diganti itu sebenarnya hanya DHS DHS atau pistol tiga item inti kayak winterker bersaker atau khas kalau tuh nggak perlu diganti yang perlu diganti ya cuman pistol sama sih DHS ya bisa diganti dengan w-n-b-o-d atau w-n pistol Nah itu tergantung kondisi guys ada kalau melawan tebel nah kalau lawan tebel nih seperti ini guys pakai pistol plus DHS ya Nah tiga item ini winterker bersaker sama khas kalau tuh nggak perlu diganti guys Nah seperti itu ya kalau untuk build-nya gue jelasin agak cepat karena pengen gua jelasin dalam in-game nya aja guys gambarnya seperti itu untuk emblemnya gua menggunakan emblem marksman ya yang pertama pakai fatal weapon master kemudian yang terakhir quantum charge guna quantum charge tuh untuk nambah movement speed kita ya Nah untuk settingan kontrol banyak juga yang minta jujur guys gua nggak ada sih ngubah-ngubah settingan kontrol ini Nah bisa kalian pause atau kalian screenshot atau kalian ulang-ulangin aja dah ya untuk settingannya gua Oke tanpa banyak basa-basi gua langsung aja ke dalam gamenya ya guys ya tanpa berlama-lama lagi hari-hari lawan one-one guys Oke lah nggak papa disini gua bermain bersama YouTube yin public global 2 yin dan global 2 Franco ya guys ya inilah kekuatan top global kalau lagi trio guys dan kebetulan disini gua melawan si Wang Wang ya Hero marksman yang sangat-sangat masih over power walaupun sudah dinner berkali-kali guys ya untuk item pertama seperti biasa gua beli sepatu dan untuk selanjutnya di detik 11 sampai 13 gua jual lagi sepatunya fungsinya apa Bang supaya cepat ngamanin rumput seperti ini guys lihat ya wan-wannya bakalan kami tarik habis itu dapat first blood guys gambarnya seperti itu ya kombonya kalian tinggal skill 2 kemudian Franco tarik ya ini khusus mabar sama Franco guys tunggu wan-wannya maju dulu sabar Oke miss nggak papa tunggu wan-wannya maju wan-wandang bang liat kita buang skill dia pasti maju guys sabar dia mau baseline kita tinggal kita apa Bang tinggal kita skill 2 seperti ini tarik sep aktifkan inspire tempel terus tempel terus sep sep kok nggak mati Bang mati nih sabar-sabar kedua sep Oke nggak papa yang ngakil Franco ya guys lumayan kita dapat asis ya aturannya sebenarnya gua dapat dapat kill sih itu cuman karena wan-wannya inspire jadi kayaknya rada susah guys Oke untuk penjelasan item dan emblem ntar gua taruh di awal ya sabar gua di-lock lancet walti dempetin guys kalau lawan lancet di dempetin kayak gitu guys supaya apa Bang supaya skill 2 dia nggak terlalu masuk full ya demenya ya di sini dia offset lihat karena dia ngelock gua tadi sampai habis skill otomatis dia offset ya guys gitu walaupun kita di sini nggak dapat asis nggak papa yang penting apa yang penting musuhnya rata dulu guys Oke untuk item pertama nih kalian jangan bikin sepatu ingat jangan bikin sepatu tapi bikin apa Bang tapi bikin langsung ke arah windtalker ya guys Kenapa Bang langsung ke windtalker supaya enggak buang-buang duit lah kalau jadikan sepatu dulu tuh menurut gua bong-buang duit cuy ntar jalannya lambat dong enggak guys jadi satu windtalker itu satu item windtalker itu sudah setara kalian pakai sepatu di awal guys itu udah cukup movement speednya ditambah gua menggunakan emblem eh elektro flash apa ya namanya lupa gua pokoknya itu emblem yang ketiga tuh ada nampak di atas regen itu ada logonya tuh kalian tembak nah nambah movement speednya gitu cuman ada cooldown selama berapa detik gitu guys sorry ya gua lupa-lupa namanya guys gua gimana ya enggak terlalu mau menghapal item atau pasif itu sih cuman gua paham penggunaannya gitu guys jadi langsung aja bikin karawin talker habis jadi windtalker jadiin dulu sepatu ini jangan lupa kalau bisa dilahirkan guys kalau enggak lah sih dia mau gimana lagi kan ini langsung aja di gas minonya nih tarik aktifkan game Inspire karena apa Bang karena kalau kalian ada Inspire itu udah cukup Demek kalian guys untuk di early gamenya buat nge-pick off ya cuman gua nggak saranin buat ngeroaming karena movement speednya itu telat guys nah lihat di sini musuhnya yang rata kan tapi ingat posisioning guys Aduh di sini gua mati sih gua nggak ada Inspire plus one-one nya berhasil buka uti Oke enggak papa karena kalau gamenya terlalu easy itu enggak seru kan guys kalian pasti boring juga kalau nonton gamenya enggak terlalu seru gitu guys harus ada tantangan-tantangan dikit ya kalau bantai-bantai dari awal terus sampai late game tuh udah biasa lah tuh gameplay biasa guys kalau gameplay yang hard game di early terus bisa comeback bisa dapat sampai gitu baru keren guys Oke santai aja dulu mati di awal juga nggak papa tapi usahakan kan jangan-jangan mati guys karena berpengaruh sama farmingan kita kan tapi kita malah kalah Oke item kedua gua langsung bikin ke arah bersaker Fury guys udah jadi sepatu tuh tadi gua bikin item critical bersaker Fury ingat guys tiga item Intimia tadi ada Windtalker ada bersaker dan ada terakhir houseclaw ya dulu Scarlet Phantom guys cuman sekarang Scarlet Phantom udah dihilangin kan jadi kita nggak bikin ya karena Phantom lagi guys karena memang enggak ada lagi ya kalau ditanya enakkan yang dulu atau sekarang ya sesuaikan aja sih guys ada plus minusnya juga kan asklo juga enak kau sekarang ada move ada text speed ada ada play steel nya juga kan sudah bagus banget coy Oke selanjutnya kita mainnya kalem-kalem aja guys jangan terlalu gegabah ya sabar dulu aja nih bisa dikit nih wananya nih sabigit nah aktifkan inspire lihat lihat sep-sep aduh tipis banget guys ya udah nggak papa dia tampaknya sering ini sering shalat ya wananya ya jadi hoki banget deh guys ini jangan panik kalian skill 2 aja supaya dia nggak bisa mengejar ke arah kita guys early gamenya tampaknya nggak terlalu berjalan sesuai perkiraan gua ya biasa biasanya gua bantai-bantai di Gotland cuman di sini karena mm-nya wan-wan jadi rada susah guys wawankan memang lagi op-op-nya sih salah satu top tier marksmen ya nih kalau kalian tanya top tier marksmen di Gotland apa bang menurut lubang adalah ada Iksia ada Brody ada Bruno ada wan-wan sedangkan Mia nih nggak nggak terlalu op-op banget gitu guys menurut gua ya Mia itu op kalau di tangan yang tepat main Mia tuh memang harus sabaran banget ya guys enggak bisa main Mia tuh yang rasa grusuk dari awal atau mainnya barbar-bar-bar di awal tuh rada susah guys karena memang Mia nih salah satu hero yang membutuhkan item Oke kita langsung aja push bawah nih kalau kalian roaming di early game tuh turet udah pasti hancur guys wan-wan baru aja roaming kemit kan turetnya udah udah hancur guys padahal kalau dia stay di di bawah gua jamin dah nggak nggak bakalan langsung hancur sih turetnya di menit segini cuman nggak tahu juga ya wan-wannya ya mungkin kalian ada gameplay sendiri ya silahkan guys ini ada catatannya kecuali Cloud guys kalau Cloud itu kan ada skill blink yang skill 2 tuh jadi dia bisa rotasi dari early game ya aduh ketahuan dong Aduh yang dapat Cecilion guys nih ya ibarat ya kalian yang dekatin cewek tapi yang dapat malah teman kalian coy nah itulah perumpaan yang tepat menggambarkan buff tadi coy kalian yang capek-capek nyicil babnya yang dapat malah orang kan kurang asem ya ya udah viset nggak apa-apa sabar guys ini bisa nge-pick up one-one nih Oke item ketiga gua langsung bikin ke arah won kenapa bang bikin won karena kebetulan musuhnya ada one-one adalah celot langsung aja kita bikin won ya guys supaya apa bang supaya dapat meng-counter meng-counter damage dari musuhnya guys ingat ya fungsi won itu sendiri adalah menahan damage atau damage dari fisikal ketika diberikan ke kita tuh nggak berpengaruh sama sekali guys beda kalau dia dmg magi ya kalau dmg magi kalian tekan won tetap berpengaruh guys kecuali dmg dari fisikal itu beda guys Oke minya udah hancur nice banget kita hapus bawah lagi juga guys sabar dulu kita ya atas free sini langsung aja kalau udah mid jebol bawa jebol kalian bantu rotasi ke arah lain yang belum jebol guys contohnya kalau di game ini lain atas ya sini udah jadi belum ya bersikir gua ya kayaknya belum deh atau udah ya Oh gua kan tadi mau bikin karawin cuy lupa cuy kalau udah jadi won baru kalian bikin bersiker eh khas klausuri-suri guys dong rada susah sih main sambil ngomong kayak gini guys sorry ya kalau ada salah-salah guys cuman gua harap kalian paham dah sih kalian bisa nge-flank ke belakang kayak gini ya langsung aja aktifkan inspire jangan pelit spell guys sekiranya perkiraan kalian kalian bisa nge-kill to hero alinkan aja guys minimal tukar satu tukar satu nggak apa-apa ibaratnya kalian bisa ngakil musuh kalian meninggoy juga apa-apa yang penting jangan kalian masuk kalau pencet ulti kalian ke belakang musuhnya eh tiba-tiba kalian mati sendiri Nah itu kan kocak desok ya gitu ya Oke WN kita udah jadi gua langsung bikin ke arah khas kalau abis ini terakhir gua pengen bikin pistol aja guys kondisinya disitu seperti ini karena nggak terlalu tebal-tebal banget musuhnya ya kecuali tebal-tebal semua baru gua bikin DHS plus pistol dan nggak bikin WON guys nah lihat nih cukup damage gua guys dapat mega kill lihat sabar sabar sub double aduh clicker ya guys nih double kill nih one-one one-one double kill looking for triple kill sini sub 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 gocek sub triple kill looking game for miniat gua miniat gua bisa nih guys miniat nih guys sub aduh Makjang puri Pai dia guys udah nggak papa jangan nafsi dulu belum ini gua mencium bau-bau sapek guys kok lu tahu Bang bisa mau sapek bang karena ini guys skornya aja udah bantai-bantai kayak gini ya jadi posisi God harusnya udah unggul banget jadi kemungkinan sapek itu besar guys Bob hampir aja kena minotor nah kalau ambil aja kalian bab gini-gini guys ini bab nganggur ya bab halal ya jangan jangan takut guys ratain aja bab musuh apalagi kalau Mia dapat bab merah ya damagenya bukan main coy kita tinggal nunggu tarikan-tarikan manja aja dari si Franco aja nih guys sobat dulu gua clear sobat dulu guys kita tinggal nunggu momen aja sini aduh mitnya Bang sabar nggak kena wopinnya wastaga masuk diculik dong minotor eh kayaknya nggak meninggoy dahinnya aduh nggak meninggoy aduh ditarik sub sabar sabar aduh rata wah rata meninggoy dua teman gua guys tersisa tiga dari tim gua guys Bagaimana ini coy gua tinggal tunggu tarikan dari Franco aja sini posisinya tiga lawan lima ya berat nih wop Frankonya nariknya kena guys langsung aja gua aktifkan inspire jangan plit spare lihat one-one-nya ruby-nya rata sub 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 masih ada WON lihat demg-demg lanceran nggak masuk golti ke belakang nice banget nice banget looking for sapek-sapek wow mantap GG ya guys ya this is top global satu Mia boleh langsung aja kita end di sini ya guys ya gila ngeri banget ngeri banget gila guys menurut kalian build dan emblem gua semoga bisa kalian terapin ya pokoknya ya sesimpel tapi itulah menurut gua menggunakan nih ya guys dan ini gua main di mythic immortal 295 ya guys ya no tipu-tipu kalian bisa langsung aja cek ring gua history gua seperti apa lip dapat 560 kali sampai nggak cuma kita di sini nggak MVP nggak apa-apa guys yang penting apa yang penting menang oke terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton jangan lupa klik like comment dan subscribe jika kalian suka jangan lupa share ke grup keluarga kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye